Pada sore hari ini, saya, Pala Staff Angkatan Laut, bersama seluruh prajurit Jalasena Samudera, turut berduka cita atas gugurnya dua prajurit terbaik Angkatan Laut, melaitu Yudhistira Eka Permati dan Kopilot Leda Laut-Pelaut Dendi Kresna Bakti Sabila, yang mana pada tadi jam 10.00 telah ditemukan di kedalaman laut 14 meter, masih di dalam pangkai pesawat yang jatuh kemarin, dan juga sudah dievakuasi ke RSAL Surabaya, dan juga untuk pesawat juga sudah diangkat di KRI Sopoten, yang nantinya besok akan dimakamkan di Taman Makam Bahadiyah di Surabaya. Dan tentunya kami semuanya ikut berduka cita berbelah sungkawa, dan ini tentunya akan menjadi evaluasi kami khususnya di Pusat Penerbangan Angkatan Laut yang untuk mengevaluasi supaya tidak terjadi di kemudian hari. Dan kemarin dalam pelaksanaan latihan pertahanan pangkalan yang dilaksanakan oleh Kuarmada II, di mana pesawat ini sebagai unsur latihan adek air defense exercise yang sebagai unsur bulsi oleh kapal-kapal atas air. Sehingga ketika terjadi musibah, langsung organisasi dirubah dari latihan menjadi organisar dan dilaksanakan pencarian terhadap jatuhnya pesawat tersebut, karena jatuhnya di laut, sehingga harus dilaksanakan pencarian. Dan sebenarnya kemarin sudah ditemukan datum, datum itu titik awal jatuhnya, kemudian dari multibim ditemukan saat itu dan dilaksanakan penyelaman. Tapi karena di situ arusnya sangat kuat, sehingga baru bisa tadi pagi diselami oleh diselambair Kuarmada II dan Kopaska, sehingga bisa ditemukan dan langsung bisa diangkat, dievakuasi ke rumah sakit.